Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutratanggerang. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja ingin membahas secara lebih serius dan mendalam terkait dengan imunitas kita. Dan bagaimana imunitas ini sangat berperan dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang? Kita tahu, teman-teman, mungkin kekhawatiran kita belakangan ini semakin menjadi karena disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya berita-berita WhatsApp group yang terus-menerus tentang kematian, tentang saudara-saudara terdekat kita, bahkan keluarga sendiri yang mengalami masalah kecemasan akibat dari kondisi pandemi yang terus-menerus. Berita-berita ini seringkali membuat masalah di dalam pikiran kita sendiri. Walaupun mungkin saat ini kita masih dalam kondisi sehat, tidak terkena COVID-19, tetapi berita tentang kematian COVID-19, berita tentang teman-teman yang terjangkit, dan orang-orang yang dekat yang ternyata sekarang sudah banyak yang mengalami kondisi seperti ini, menyebabkan masalah yang membuat kita menjadi khawatir yang berlebihan. Namun perlu diingat bahwa kekhawatiran yang berlebihan ini akan mengganggu stabilitas di sistem sarapusat kita dan akan mempengaruhi imunitas kita secara berkepanjangan. Jadi mungkin seperti pernah saya jelaskan bahwa di awal, imunitas kita ketika menderita atau mengalami suatu kondisi yang mencemaskan atau traumatik, itu bisa menjadi lebih meningkat. Tetapi seringkali ketika sudah lebih dominan lagi, maka akan jauh lebih tidak nyaman. Nah inilah yang mungkin teman-teman perlu perhatikan, karena pada dasarnya kita khawatir, kalau misalnya keadaan ini terus-terusan berlangsung lama, maka akan tidak baik buat kita juga. Banyak di antara kita yang mungkin sudah kelelahan, baik secara mental maupun fisik, ini yang menyebabkan banyaknya permasalahan ke depannya. Nah, di dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana stres kronis mempengaruhi imunitas kita. Banyak orang yang sekarang itu selalu ingin mencoba mencari cara mudah. Misalnya mengambil vitamin atau obat-obatan, membuat rasa amannya dengan menumpuk obat, memakan vitamin yang berlebihan. Padahal sebenarnya ini tentunya tidak disarankan. Kalau misalnya diri kita sendiri akhirnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan yang luar biasa ini akan mempengaruhi sistem imun kita. Karena penelitian menunjukkan bahwa persepsi atau sugesti bahaya saja, meskipun kita tidak mengalaminya, sudah cukup untuk memicu amigdala, pusat stres kita, dan mengaktifkan respon stres. Jadi inilah yang membuat orang bisa mengalami kecemasan yang berlebihan, walaupun mungkin dia tidak sedang terinfeksi COVID-19. Jadi mendapatkan berita-berita berkaitan dengan COVID-19, dari saudara, dari keluarga, dari tetangga, bahkan teman-teman kita di dalam media sosial, maupun WhatsApp group, itu malah akan membuat kita sendiri menjadi tidak nyaman. Dan itu akan memberikan suasana yang tidak baik juga di sistem amigdala kita, dan mengaktifkan respon stres. Nah, menariknya teman-teman semua, bahwa kita sebenarnya itu memiliki mekanisme perlindungan terhadap stres yang alami. Jadi pada kondisi normal, teman-teman itu tidak perlu berobat datang ke dokter jiwa, karena pada dasarnya, pada kondisi normal, ketika amigdala bekerja berlebihan, akibat adanya persepsi bahaya yang kita ciptakan sendiri, karena ini sebenarnya kan tergantung respon persepsi otak kita, maka hipokampus bagian otak lainnya itu akan meredam, dan mengembalikan mekanisme kerja itu kembali normal. Jadi kita makin tambah kembali baik. Nah, ini sebenarnya yang terjadi pada kondisi yang normal. Namun, saat ini mungkin karena kondisinya tidak stabil, sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun, maka stres yang kronik ini akan mempunyai dampak yang tidak baik kepada tubuh. Dia akan berlebihan, tidak terkendali, dan terus-menerus. Yang inilah yang akan mampu membuat hipokampus ini tidak lagi mampu menangani aktivitas yang berlebihan dari amigdala. Aktivasi berkepanjangan yang sifatnya kronik dari sistem stres ini dapat merusak sel-sel kita dan mengganggu banyak fungsi tubuh. Ini yang perlu diingat sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini lagi dalam kondisi stres, maka stres itulah yang nanti takutnya akan mengganggu kondisi kas depannya. Nah, stres yang kronis itu akan membuat tubuh kita rentan, terinfeksi bibit penyakit. Sistem kekebalan kita akan menanggung bebannya. Meskipun stres psikologis ini bukan langsung seperti infeksi bakteri atau virus COVID-19 yang langsung menyerang tubuh kita. Tetapi kerusakan yang ditimbulkannya pada sel-sel tubuh akan memicu respon imun yang membuat kita lebih rentan lagi terhadap infeksi bibit penyakit atau patogen dari luar. Jadi kerusakan sel akibat stres yang berkepanjangan itu yang akan membuat sistem pertahanan imun kita itu jadi lebih rentan. Jadi ini sebenarnya mekanismenya. Teman-teman mungkin banyak yang bilang juga, bahkan teman sejawat saya sendiri ada juga yang nggak terlalu percaya bahwa stres itu bisa membuat respon imun menjadi menurun. Sehingga segala daya upaya untuk mengurangi stres itu kadang-kadang membuat mereka merasakan, ah ini terlalu dibuat-buat. Tetapi sebenarnya penelitian dan cara kita di dalam ilmu pengetahuan itu sudah banyak yang menerangkan tentang fungsi ini. Fungsi respon imun yang berlebihan akan menyebabkan problem sendiri kepada tubuh kita karena dari keadaan stres itu sendiri. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Kadang-kadang kalau stresnya sudah kebanyakan, respon imunnya jadinya akhirnya sudah nggak sanggup lagi. Nah stres inilah yang kronis yang membuat tubuh kita mengalami peradangan. Dia mengalami peradangan karena pada dasarnya sistem kekebalan seperti keamanan di dalam tubuh kita, dia akan berpatroli di tubuh kita untuk sel-sel asing dan berbahaya. Nah sayangnya stres ini merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan inflamasi atau reaksi peradangan di tubuh. Inilah yang akan meningkatkan peradangan di seluruh tubuh dan dengan cara seperti inilah sama jika kita terinfeksi. Kita tahu ya mengapa sih kita disarankan memberikan pengobatan terutama khususnya untuk meningkatkan imunitas saat terkenal infeksi COVID-19 dan juga antioksidan yang banyak. Antioksidan yang banyak, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, semuanya itu dikasih ke pasien-pasien yang mengalami COVID-19 karena untuk meningkatkan imunitasnya, memerangi peradangannya, meningkatkan sifat dari antioksidan di dalam tubuhnya. Jadi ini sebenarnya semua terpengaruh juga dalam kondisi stres. Jadi sangat penting sebenarnya teman-teman semua ya. Jangan salah nih. Nah stres yang kronik itu yang membuat tubuh kita akan rentang terhadap infeksi virus. Kekhawatiran yang berlangsung lama dan berlebihan tentang COVID-19 dapat meningkatkan ketatangan kita terhadap virus dengan menciptakan ketidakseimbangan di dalam fungsi kekebalan tubuh. Inilah yang seringkali menjadi problem yang mungkin kita lupa karena sibuk dengan makan vitamin, proteksi dari luarnya. Kita 3M sudah prokes, tapi kita lupa bahwa sebenarnya yang paling awal pertama kali ketika kita terinfeksi oleh virus dan bakteri di dalam tubuh kita, serapi apapun kita pakai masker, pakai APD, dan segala macam, itu adalah imun kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan lupakan mencoba memahami imunitas kita dan membuat imunitas itu menjadi lebih baik lagi. Stres yang kronik ini yang menyebabkan peradangan terjadi di tubuh kita dengan tidak terkendali kecemasan yang berlebihan tentang COVID-19 ini dapat memicu respon kekebalan yang meningkatkan peradangan. Jadi kita itu kalau dibilang, kita tadi di awal sudah bilang bahwa kalau kita mengalami kekecemasan yang berlebihan tentang COVID-19, itu kita dapat memicu respon kekebalan yang meningkatkan peradangan awalnya, yang menyiapkan kekuatan khusus yang setara dengan sistem kekebalan yang dikenal dengan inflamasom. Namun ketika jika SARS-CoV-2 ini atau kuman infeksi dari bertindak seperti virus lain, maka setelah infeksi, inflamasomnya akan dipanggil untuk bertindak meningkatkan peradangan lebih jauh. Jadi kecemasannya sudah membuat peradangan, ditambah adanya infeksi virus, makin meradang. Jadi terlalu banyak di dalam tubuh kita peradangan itu malah lebih bahaya. Dia akan menurunkan fungsi dari ketabalan tubuh kita dan meningkatkan risiko infeksi virusnya lebih lama lagi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya viral load, ini yang paling penting untuk diperhatikan viral load inilah yang membuat masalah terkait dengan kondisi kecemasan dan virus itu sendiri. Ini yang paling harus teman-teman sejawat dan teman-teman yang berkaitan dengan peningkatan imunitas juga harus perhatikan. Teman-teman, stres yang kronis akan membuat tubuh kita rentan terhadap infeksi virus. Saya jelaskan sekali lagi bahwa kekhawatiran yang berlangsung lama dan berlebihan tentang COVID-19 dapat meningkatkan kerentanan kita terhadap virus dengan menciptakan ketidakseimbangan di dalam fungsi kekebalan tubuh. Tadi kita sudah lihat, stres bikin radang, kemudian juga COVID-19 makin meradang, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah mengurangi paparan terhadap berita yang membuat kita stres. Ini salah satu yang paling penting, karena pada dasarnya sistem amigdala ini adalah memang sistem yang berkaitan dengan respon fight or flight. Artinya kita bisa melawan segala macam berita negatif tersebut atau menjauhi diri darinya. Jadi teman-teman tergantung. Kalau misalnya teman-teman merasa yakin, teman-teman itu bisa mengelola berita negatif, sesuatu yang berkaitan dengan kondisi negatif ini, maka silakan, Anda mau baca juga silakan. Tetapi kalau misalnya Anda tidak tahan, maka sebaiknya Anda jangan lakukan itu. Lalu bagaimana caranya? Kalau misalnya saya ingin juga melihat, karena saya ingin update beritanya. Boleh-boleh saja teman-teman ya. Silakan, tapi saya sarankan berikan waktu cukup satu jam saja untuk membaca berita berkaitan dengan COVID dan kematian yang diakibatkannya. Siapkan diri Anda sebelumnya dengan membaca artikel yang menyenangkan atau melakukan relaksasi dan meditasi sebelum membaca berita negatif. Lakukanlah dengan sadar. Lakukanlah dengan sadar. Karena bagaimanapun inilah sesuatu yang perlu teman-teman pahami. Karena kalau misalnya kita tidak sadar, menjelaskan bagaimana tubuh kita akan beraktifitas dan bagaimana kita melindungi tubuh kita sendiri supaya kita jauh lebih stabil. Saya sebagai dokter yang bergerak di bidang psikosomatik medis ini sebenarnya sudah mencurigai kondisi seperti ini sudah sejak lama. Bahwa sebenarnya kita seringkali malah lupa bahwa yang paling penting itu defense atau pertahanan tubuh kita sendiri dulu yang harus diperbaiki. Banyak dari teman-teman yang tidak berolahraga dengan baik, tidak mempunyai cara waktu untuk membantu diri dengan meninggalkan imunitas sendiri, terlalu capek, terlalu lelah. Sehingga sekarang ini makin tambah stres, makin mudah untuk mengalami infeksi. Itulah mengapa selain dari kita yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, salah satunya mungkin kita lupa pakai masker, maskernya salah, cara pakainya. Juga karena tubuh kita sudah sangat mudah. Tubuh kita ini lagi dalam kondisi yang mudah terinfeksi. Jadi akhirnya gampang banget terinfeksi. Karena paparan virus yang begitu banyak, virus pelotnya lagi tinggi-tingginya, tubuh kita lagi kurang stabil, kurang bagus, ada masuk infeksi virus, jadi deh. Jadi teman-teman, saya ingin ingatkan kembali, kalau bisa kurangi stres kita semua, lakukanlah cara-cara yang baik. Sebelum melakukan pembacaan berita-berita negatif, itu juga kita mungkin sadari benar-benar, mungkin kita melakukan relaksasi, baca artikel-artikel yang baik dulu, sebelum kita akhirnya memulai untuk membaca berita-berita yang sebenarnya bikin kita agak stres itu. Mudah-mudahan kita bersama juga selalu menerapkan mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita semua nanti berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Salam sehat jiwa. Bye-bye.